Salatun la yughillu alaihinna qalbu muslimin Ini hadis ke-45 di kitab Al-Matzar al-Rabih Tiga hal yang tidak terdapat dalam qalbu hamba seorang Tidak akan luput, tidak hilang dari qalbu seorang yang muslim Berarti mesti ada Tiga hal la yughillu alaihinna qalbu muslimin Tiga hal yang tidak akan luput, tidak akan hilang, tidak akan kurang dari qalbu seorang yang muslim Di depan saya muslim semua Muslim dan muslimah Ya, betul pada syahadat semua Betul Ciri-ciri muslim kan syahadat Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji Rukun imannya ada berapa? Oke, berarti sama lah iman kita Kirain disini kalau diatin jadi tujuh gitu Oke, apa ya tiga hal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah? Sebelum kita menyaksikan kajian ini Maka sebaiknya kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, bapak, 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 b Terima kasih. 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 di enabled. Yait prosem. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. yang masih sama, hadis 45 apa yang membuat semua pergerakan orang-orang yang menamakan dirinya harakah islamnya, pergerakan islam itu hancur di tengah jalan nanti terjawab sebelum sampai ke situ ciri-ciri seorang muslim yang ideal dia menasehati para pemimpin, nasihat itu dimulai dari doa, mendoakan pemimpin, perhatikan sudah mendoakan pemimpin dia minta maaf saja masih salah terus ente maunya apa saya gak lagi belain dia Quran mengatakan fa'fu, berilah maaf bukan minta maaf maka meminta maaf lebih wajib daripada memberi maaf, maka kita kalau emang antum merasa dizolimi berilah maaf emang dizolimi ada yang berkurang makannya selama dua periode itu gak ada ya malah sama gomong-gomong saya lihat jangan-jangan kita kena frame sesuatu yang meracuni otak saya alhamdulillah Allah perjalankan ke berbagai negeri muslim dan tidak ada negeri yang senikmat negeri kita alhamdulillah ada satu negara kalau gak dapat izin dari kemenaknya kementeriannya gak boleh ngajar di masjid ustaz karnali ngurus gak ngurus perizinan ceramah aneh gak gak ada kalau gak dapat izin di suatu provinsi gak boleh ngajar di provinsi lain kecuali dapat izin juga dari provinsi itu maka negara begitu gak akan bisa menjadi negara kebangkitan islam wallahi tidak akan mungkin walaupun dia bawa simbol islam 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 melayu islam ya salam melayu islam itu negara yang memberi keubahasan untuk muslimnya untuk ngaji dan itu kita terus kok ada ustaz ngomong ini lebih parah dari fir'aun saya gak nyobrol tapi kalau dia dituduh fir'aun saya juga gak suka fir'aun itu berkata anak roh buka aku Tuhanmu ini tanda dia gak gak masuk ke hadis yang ideal ini mumpung orangnya sudah mau turun mumpung orangnya sudah mau turun kita kan merhatiin terus dihujan PKI dia bales gak ternyata gak bales dihujan 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 dikotekatain terus sampai sekarang gak dia gak bales sekali dia bales batal batal munasah tuh ulatir omarnya ada seorang jamaah kita sahabat kita di satu negara islam juga tetangga kita memuji-muji orang yang yang mengatakan pemimpin kita itu hebat ya Syekh Fulan Kiyai Fulan Habib Fulan hebat ya kamu punya ulama begitu saya tanya balik jika di kampungmu di negerimu ada Kiyai Habib Syekh seperti itu kira-kira dia bertahan berapa jam baru mikir dia oh iya ya kalau di negara saya lagi khutbah langsung ditangkap tuh orang di Indonesia mulai dari 2016 bahkan dari 2000 tahun tahun 98 sampai sekarang kita punya kebebasan itu dan itu jadi mohon maaf ini kesalahan kami para pendakwah justru ulama-ulama da'i-da'i tidak mengajarkan syukur kepada umatnya sehingga umatnya ngeluh tiap hari apa aja salah siapa gitu dia gak mau menyalahkan dirinya ya coba perhatikan ciri-ciri muslim ideal munasahatu wulatil amur menasihati tulus menasihati mendoakan membantu menyokong pemimpin pemimpin wulatil amur ya kemarin gak gak nyoblos yang kepilih gak kan tapi kalau ada kepilih gimana doain jangan kutub kita hidup di negeri yang dia pimpin ya ciri-ciri satu negeri diberkahi ingin diberkahi gak Indonesia ini kita masih punya jatah beberapa tahun barangkali walau-walau sampai negara masih ingat pandemi itu banyak negara itu negara bangkrut-bangkrut sisa namanya itu negaranya udah hampir gak ada sampai sekarang masih ada efeknya Bangladesh kemarin lihat itu pemimpinnya kabur itu efek dari pandemi nanti mungkin akan ada krisis yang lebih dasar dari itu sebelum itu terjadi kita majukan negara kita walaupun cuma berapa tahun ini ya gimana supaya negeri ini diberkahi mau diberkahi doakan kebaikan bagi pemimpin walaupun kita gak milih dia sepakat oh saya gak suka dia antum gak suka dia tapi kalau orang itu sudah mimpin doain ya saya aktivis 98 saya benci sama dia ini masalah itu urusan lain Allah tidak pendendam masa ente pendendam Allah mengampuni dosa orang yang mengakui kesalahannya masa kita gak mengampuni kayaknya kita lebih sepurnar dari Allah ya jangan-jangan antum lebih sepurnar dari Allah dan yang ketiga yang ada pada seorang mu'min muslim di kolgunya suka cinta berjamaah suka dan cinta berjamaah ngaji jamaah ya pergerakannya berjamaah kenapa fa'inna da'watahu tu'hitu min man warah karena doa doa jamaah atau doa para pemimpin itu meliputi orang-orang yang ada di dalam lindungannya sampai disitu itu muslim ideal coba Indonesia sudah ideal belum muslimnya katanya Indonesia muslim terbanyak tapi apakah muslim paling ideal pertama tadi apa kolbunya bermakrifat sehingga di ikhlas kedua ya ciri orang menasehati pemimpin paling basic dia mendoakan paling basic kalau dia punya lisan dia katakan yang baik senang gak dinasehatin dikritik di depan orang enggak benar serius serius nih ada orang nge-tag di kita terus kita kan dikata-katain di facebook di instagram marah gak tersinggung ya karena hantu bukan wali soalnya kalau wali Allah gak tersinggung diem aja biarin gitu repot ngurusin satu orang satu akun oke kenapa pergerakan manapun masjid manapun ormas manapun harakah manapun pergerakan pergerakan islam apapun namanya itu di tengah jalan hancur ini dijawab disini ini kalimat sangat jelas ini kaidah ini kaidah dari sayyidina muhammad s.a.w siapa yang dunia niatnya dunia itu isinya apa aja dunia isinya apa aja mulai dari basic dong makan makan minum berarti urusan duit ya apa lagi kalau udah makan minum tenang kaji banyak punya syahwat kawin apa lagi kalau sudah kawin makan berduit pengennya apa berkuasa pengen terkenal maka popularitas bagian dari ujung dunia jadi dunia itu basicnya adalah uang dinar dirham ujungnya popularitas wabankanatid dunia tadi apa aja uang ujungnya tadi apa tengah-tengahnya kekuasaan ya tahta dan pasangan jangan wanita doang laki-laki juga bagi perempuan laki-laki bagi laki-laki perempuan sama aja saya yakin ya ada teman kita dulu sesama santri ngomong ini kita mah gelet fisik laki-laki gak tertarik saya tanya sama dia terus menurut kamu bagaimana dengan ibu-ibu sosialita yang melihat sedina Yusuf lewat lalu mereka melukai tangannya dan mereka tidak merasa terluka tuh bayangkan liatin Yusufnya gak terluka padahal luka padahal luka berarti fisik penting penting sekali bohong kalau fisik gak penting cuma nilai yang dibelakang fisik itu lebih penting ada cowok cakep tau-tau melehoi gitu cowok cakep tapi gak tegas ya sunat lagi dia harusnya siapa yang dunia adalah niatnya niat di kolbu atau di fikiran di kolbu siapa yang menaruh dunia di kolbunya gitu maksudnya mau dia ustad mau dia pemimpin mau dia seorang pegawai karyawan mau dia suami mau dia istri mau dia santri mau dia kiai sama siapa yang dunia yang dia mau sekarang kiai ngebet pengen terkenal lucu kiai kok pengen terkenal kata imam wa ta'ilah untuk apa kamu pengen terkenal engkau jika mengajar engkau akan dikenal oleh makhluk yang engkau ajar terus pengen terkenal dimana pengen jadi salop jadi salop aja yang dikenal pada hakikatnya hanya baginda Nabi Muhammad Nabi Muhammad salop salop farrak Allahu alaihi amrah maka siapa yang dunia di kolbunya cinta dunia cinta uang cinta kekuasaan cinta popularitas farrak Allah Allah akan farrak farraka apa arti farraka pecah belah hancurkan amrohu urusannya pergerakannya partai Islam kalau sudah seneng sama kekuasaan semua lihat sama aja sama partai-partai nasional pakai mahar-mahar juga tapi kita lihat masih ada beberapa partai Islam teman-teman saya beberapa santri-santri culun culun tapi dia punya dedikasi untuk umat yang luar biasa itu masuk jadi anggota dewan di daerah ada yang kesemangatan ukurannya ukuran daerah dia ngambilnya provinsi ya salam kenapa menggebu-gebu menginginkan kekuasaan yang lebih tinggi padahal tulangnya belum tinggi gitu sama ya buat majelis buat pesantren buat pergerakan apapun pergerakan hari ini kalau dunia sudah menjadi menguasai korbu pasti itu ambur ador ya masih ingat orang masih masih ada gak apa namanya mohon maaf ini kita sebut aja 212 Mart masih ada gak udah enggak ada enggak ada padahal kita tadi seneng loh kita seneng loh tadi oh keren nih kayaknya UMKM orang Islam maju nih saya kemudian bertanya-tanya apa salahnya di majelis yang kita dulu pegang waktu mereka kemudian apa tanam saham di 212 itu di majelis gak ngaji lagi saya datang mereka masih ngomongin lo invest sekian lo invest sekian ngomong-ngomong gitu ntar lo debat sekian udah mikirin duit saya gurunya udah datang dia ngomongnya begitu bayangkan jadi kalau dunia sudah masuk ke satu pergerakan udah itu syaitan yang masukin ya syaitan yang masukin jadi cara syaitan untuk merusak satu pergerakan atas nama agama masukin cinta dunia gak rusak sama uang ya rusak sama kekuasaan gak bisa rusak sama lawan jenis gak bisa juga sama popularitas begitu terus ya dan orang ini akan ditanam di dalam dirinya antara dua mata berarti pikiran ini yang disebut banyak pikiran akan ditanam dalam pikirannya mental fakir miskin walaupun dia kaya coba lihat semua koruptor itu orang miskin atau orang kaya orang berkuasa atau orang tidak berkuasa tapi mentalnya miskin na'udzubillah semua na'udzubillah dan dia tidak dapat bagian dari dunia keculi yang telah ditentukan baginya tidak orang yang berniat mencapai dunia dia pasti dikasih dunianya tapi gak lebih sebaliknya siapa yang melakukan pergerakan amalan akhiratlah niatnya jama'allahu amrahu Allah akan satukan berkahi urusannya saya untuk semangat untuk semangat kebangkitan sa'id kutub kitab-kitab sa'id kutub ikhwan muslimin Hasan al-Banna dalam tafsir dulu saya ikut kajian tafsir orang-orang NII ya tafsir tematik indeks itu bersamaan jadi dalam beberapa tahun itu bersamaan kita ikut jadi mix sudah hemat saya memandang diri dan mereka apa yang membuat pergerakan itu rusak satu hal saja ini dia ya menginginkan kekewasaan sebelum saatnya jadi teroris jadi dulu waktu ramai-ramai ngebom oh kita sepakat itu itu jahat padahal itu jahat orang gak pernah didawahi dibom adil gak boleh gak begitu ya itu masih mending di surya ulama' lagi buka tafsir Quran dibom ditembak lebih ngeri lebih berbahaya ini kenapa ingin berkuasa sebelum saatnya siapa diantara kita yang tidak merindukan khilafah kita rindu khilafah karena itu janji Sayyidina Muhammad s.a.w. bahkan nanti di akhir zaman setakunu khilafah ala min hajin nubuwa akan ada kekhalifahan pemerintahan yang menggantikan pemerintahan sebelumnya itu disebut khilafah ala min hajin nubuwa berdasarkan kurikulum manhaj nubuwa pemimpinnya bukan nabi pemimpinnya seorang wali tapi yang menguatkan pemimpin ini nabi-nabi nabi isa turun nabi khidir muncul bayangkan apa kata sayyidina Muhammad s.a.w. hadis sahih bukhari muslim apa pendapat kalian nabi isa turun wa imamukum minkum solat subuh solat imamnya dari kalian bukan dari nabi isa artinya sayyidina isa pangkat kenabiannya tidak berlaku untuk umat nabi Muhammad s.a.w. karena dia diutus untuk bani israel bukan untuk umat nabi Muhammad s.a.w. dan nabi mengatakan la nabi ya ba'di tidak ada nabi setelahku jadi jika nabi isa turun dia disebut nabi tapi tugas kenabiannya tidak diterapkan tugasnya sebagai wali tugasnya sebagai apa? wali nabi khidir sekarang dia nabi tapi tugasnya sebagai apa? wali jadi semua pergerakan yang kita ikuti semuanya merindukan khilafah namun pas kita lihat ada yang kemudian terjebak kepada materialisme oh kalau mau khilafah bangkit hidupkan dinar dirham saya protes ustaz dinar dirham itu sudah ada sebelum zaman nabi Muhammad s.a.w. oh tidak ada dinar dirham ada di Quran bukan sebelum nabi ya sudah ustaznya gak buka matanya baca sejarah baca dong apa history of dinar dirham ada dinar dirham itu nama daripada pemimpin di Persia dan Romawi Romawi lebih pasnya dan nabi adopsi itu maka kenapa kita sekarang pakai uang kertas karena sekarang itu yang berlaku karena al-aslu fil mu'amalat dan ibah pada dasarnya mu'amalat transaksi itu boleh bahkan sekarang udah gak pakai uang kertas pakai uang apa sekarang ini musim ini sudah puncak peradaban manusia sudah gak ada lagi hemat saya ini sudah puncak udah mulai mobil listrik nanti lagi mobilnya terbang habis itu kiamat sudah orang kalau akhirat di kolbunya akhirat itu secara harfiah hari akhir kalau bahasa orang hari ini disebut visioner orang yang punya visi maka dia ngejar visi tujuan dia apa kalau orang sudah punya tujuan jalan disini mentok dia tunggu gak jalannya dibuka atau dia buka jalan baru yang penting dia nyampe yang mana yang pas nah yang disebut mujadid setiap 100 tahun itu yang membuka jalan baru yang penting nyampe di ujung dan mohon maaf ini saya harus luruskan banyak orang mengatakan bahwa mujadid tahun ini muncul 2024 belum kenapa 2024 itu baru 100 tahun dari tumbangnya khilafah usmania bukan khilafah juga itu dinasti daulah tapi mereka pasti punya spirit khilafah tumbang 1924 waktu itu mekah madinah dikuasai oleh daulah baru pecahan usmania namanya hashimiyah namanya mirip-mirip emas saya kan daulah apa jadi syarif mekah syarif hashim itu kemudian dirayu oleh orang inggris ternyata orang inggris ini kakinya dua satu di nejad di nejad ada kelompok wahadi ada kelompok suudi mereka kawin buat mou jadilah sekarang negara suudi mereka kemudian usir zuriat nabi pemimpin mekah madinah yang bernama syarif hashim maka larilah syarif hashim dan keluarganya ke yordan makanya sekarang raja yordan itu belakangnya al-hashimi itu zuriat nabi muhammad dari jalur sayyidinal hassan bukan jalur habaib habaib sayyidinal hussein ini jalur siapa sayyidinal hassan disebut syarif ya tahun berapa dia terusir seluruhnya kekuasaan dari daulah hashimnya itu mutlak sudah tidak ada lagi tahun 1933 maka kalau dihitung dari standar mekah seharusnya kembanggilan islam nanti 100 tahunnya ini hemat kita kita boleh uji-uji sejarah siapa tahu insyaallah benar dan saya agak agak sudah sepakat ketika orang mengatakan pemimpin ormas abcd itu langujadir tidak 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 semudah itu menjadi mujadid mujadid itu seorang wali orang yang paling kenal Allah di zamannya orang yang paling mampu menjadi bayang-bayang sunnah nabi muhammad nabi ngapain dia ngikutin persis akhlaknya keilmuannya dan lain sebagainya masih kuat lanjut hadis ya ada hadis terakhir dia ini hadis terakhir dari Ibn Rudayn kala kala Rasulullah s.a.w. hadis ini Nabi s.a.w. bersabda kalau jadi tamu tamu presiden senangat kalau tamu dari presiden alam semesta senangat pemimpin pemilik alam semesta apa kata beliau tidaklah berkumpul satu kelompok berkumpul mempelajari kitabullah ilmu ilmu Allah sunnah Rasulullah mereka saling sharing ilmu kita sebut muzakarah atau ta'lim begini maka mereka menjadi tamu tamu Allah jadi kalau orang haji umrah disebut duyuf rahman orang haji ilmu disebut duyuf Allah mana yang lebih tinggi duyuf 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 Allah tamu tamu Allah wa illa bahkan haffat humul malaikat malaikat menguruhi mereka sampai mereka berdiri jadi nanti sampai kita bubar itu malaikat gak bubar nunggu kita bubar cuma gak ada yang melihat kan kalau ada yang melihat gawat aw yahudu atau mereka membicarakan yang tidak berkait lagi dengan kitab Allah dan sunnatu rasulullah gak berkaitan lagi dengan ilmu di majlis tapi ngomongnya ngomong termasuk yahudu yahudu itu cenderung cenderung ngapain membuka sosmed yang tidak bermanfaat kita tidak menyarankan lagi main sosmed buka youtube itu channel pengajian aja lah pengajian ama dengerin lagu-lagu nasyid yang atau lagu-lagu yang seger gitu di luar itu gak usah lah ya gak usah banyak-banyak seperlunya jangan jangan membuat Allah cumburu kawan kita membidahkan pakai tasbih tapi tidak ada satupun mereka membidahkan pakai handphone buatan China Amerika dan Yahudi itu itu fatwa teraneh yang saya lihat itu mengharamkan tasbih membiarkan orang pakai ciptaan negara yang dia benci ini kita terjemah bebas orang alim atau santri yang keluar orang alim itu membagi ilmunya atau santri lagi mau cari ilmu itu dihitungnya seperti mujahid dihitung seperti mujahid berarti di depan saya mujahid ini ya mujahid apa mau jahat insya Allah mujahid lalu ditutup dalam satu kisah dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal anak dari imam yang keempat beliau berkata aku pernah bertanya kepada ayahandaku imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali murid imam Syafi'i dia punya anak namanya siapa dari Abdullah Abdullah bertanya kepada ayahnya imam Ahmad wahai imam Ahmad bin Hanbal kita sering salah menyebut kita sebut imam Hanbali imam Hanbali itu secara nama tidak benar nama beliau Ahmad bin Hanbal Hanbali itu nama mazhab kalau imam Hanbali banyak ada ribuan kalau imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali satu orang itu wafatnya tahun 241 Hijriah sudah lama 200 berapa sekarang berapa bayangkan ini hebatnya alihadis kisah di zaman itu masih ditulis sampai hari ini masih ada kultuli abi aku bertanya kepada ayah andaku atahajadu billayl aw aktubul ilmah wahai ayah anda jika ada dua amalan satu tahajud wiridan satu nyalin ilmu nulis ilmu atau diskusi mana yang aku pilih kuala uktubul ilma salinlah ilmu pelajarilah ilmu jadi lebih tinggi ngaji atau tahajud serius nih ya terus kenapa masih ada jamaah kita lagi ceramah ustadnya pagi-pagi suruh masuk terus dia berdiri itu orang alim atau orang bodoh mohon maaf antum yang bilang bodoh lebih utama mendengarkan kalam sang guru yang alim itu daripada dia sholat daraka'at tapi yang terjadi hari ini apa karena mendengarkan hadisnya sebenarnya separuh lalu antum ngamalan sunnah dengan nafsu ingin dapat pahala haji umrah ke nafsu itu jadi kita beramal pun jangan pakai nafsu beramal itu pakai tutunan hati ya hati itu maunya ilmu kalau orang berilmu sholat daraka'at tambah satu daraka'at itu lebih utama bagi dia daripada dia sholat 20 daraka'at tapi buru-buru tapi pikirannya kemana-mana mending daraka'at tapi fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala mending zikir 100 tapi hatinya betul-betul tenang merasapi daripada zikir 1000 buru-buru ya ini sudah tidak zamannya lagi zikir buru-buru angka itu jadi patokan latihan bukan untuk dikejar ya kultu aku berkata kata imam ini imam jimdiyati kata pengarang kitab ini kenapa ilmu lebih manfaat karena kalau tahajud manfaatnya untuk dirinya sendiri tapi kalau ilmu bermanfaat untuk orang lain bahkan ba'dal hayatihi wa mematihi bahkan setelah dia mati ya itu padangan beliau ya ya padangannya sangat benar sekali apalagi ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala saya sering menyampaikan masuk kubur yang ditanya oke sudah faham berarti yang mau disiapkan nanti itu kema'rifatan atau kuantitas amal ya berarti belajar ma'rifat wajib ma'rifat pertama yang dipelajari apa man robbuka ma'rifatullah mengenal pertanyaan keduanya apa siapa nabi berarti ma'rifatun nabi sallallahu alaihi sallam orang gak kenal nabi gak kenal Allah orang gak kenal hakikat sayyidina muhammad sallallahu maka dia tidak mengenal hakikat dari nama sifat Allah apalagi hakikat zat Allah ya oleh karenanya al-fana fi sayyidina muhammad sallallahu orang asyik belajar mencintai nabi muhammad itu awal cinta kepada Allah sudah cinta ke Allah belum gak bisa dibayangkan jadi cinta ke Allah itu diukur dari cinta kepada nabi muhammad sallallahu alaihi sallam karena Allah itu transcendent gak bisa dibayang bayangkan jadi alat indikator korgu ini cinta kepada Allah seberapa cinta dia kepada nabi muhammad sallallahu ada yang sudah ketemu nabi muhammad belum belum ya berarti cari pewaris nabi muhammad maka mencintai pewaris nabi muhammad ini cinta rohani bukan cinta fisik cinta rohani mencintai nur di dalam dirinya itu adalah awal mencintai sayyidina muhammad sallallahu 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 jadi mulailah cintai guru-guru mu'alim para ulama bukan cinta emosi bukan cinta kelompok mazhabi bukan cinta-cinta politik ini kalau ustadznya beda politik kita gak ikut lagi ini paling lucu jamaah itu kayaknya paling lebih alim dari ustadznya ah ustadz itu hebat tapi sering ngomong begitu tentang gurunya berarti ente aja jadi guru gak usah berguru ke yang lain ente jadi guru masih pakai tapi-tapi berguru itu tanpa tapi baru ilmunya berkah baru guru ilmunya berkah ya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad itu jam 9 ada pertanyaan insya Allah pada bulan berikut insya Allah masuk ke bab hadis-hadis mengenai rahasia wudhu ya baru mulai rahasia bersuci jadi baru masuk ke amalan-amalan praktis insya Allah ya udah kenyang udah kenyang takut kualat katanya oh ada silahkan ibu itu pandu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sikir itu pakai pikiran lalu ditulis kembali lalu ditulis kembali lalu ditulis kembali lalu ditulis kembali oleh imam ghozali ya tapi kalau kita sedang berzikir pakai kolbu dan itu caranya mesti ditalkin oleh ahli zikir karena belum ditalkin itu udah ditalkin aja masih begitu kadang ya udah ditalkin kalau nalkinnya gak nampain nusuk sampai kolbunya maka dia akan mencari-cari jadi kenapa seseorang tidak dapat khusyuk dalam sholatnya tidak dapat konsentrasi dalam zikirnya karena secara tempat dia salah pasang kalau di kampus kita nyebut salah epistemologi salah cara menerapkan alat alat ini untuk apa dipakainya untuk apa kalau makan yang ada makan soto betawi pakai garpu apa pakai sendok pakai sendok apa pakai jari katanya haram kalau pakai sendok katanya haram jadi alat untuk ngambil ini harus benar yang mesti pakai sendok kita sendokin yang mesti pakai garpu kita oke itu ilustrasi aja ya oke terjawab ya ibu cari guru yang bisa mentalkin ya banyak ahli talkin di Indonesia banyak ya kalau enggak datang ke ribat disana sudah ada Buya Asfi Buya Aldomi Buya Yunal itu mereka sudah sudah biasa mentalkin zikir ya tapi itu biasanya ada tahapan-tahapannya disuruh zikir apa dulu baru talkin ya datang aja ke ribat kalau mau talkin tapi bukan nama saya ya salginnya oke lanjut Assalamualaikum 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 istilah futur lebih dikenal di kalangan pergerakan ikhwan muslimin waktu saya dulu ngaji kitab-kitab Syekh Hasan al-Bana saya dikutuk tapi kemudian waktu kita belajar di kampus kita teliti istilah futur muncul ternyata awalnya di kitab-kitab tasawuf apa arti futur futur itu secara arfiah dari kata fatrah kosong hatinya mulai hambar sekarang diartikan futur itu turunnya semangat atau ghiroh himmah untuk beramal ya namun saya tidak sepakat dengan terjemahan itu futur yang tepat adalah ketika tiga yang tadi luput dari hati seorang muslim itu yang disebut futur apa yang tiga itu satu kema'rifatan sehingga dia tidak ikhlas kedua jangankan jangankan temannya saudaranya pemimpin pun dia doakan dia nasihati dan yang ketiga luzum jama'ah senantiasa berjama'ah ini adalah penawar futur yang ketiga luzumil luzum jama'atihim jadi berjama'ah itu adalah penangkal dari semangat yang turun jadi jangan pernah keluar dari jama'ah maka bermajilis mesti bermajilis ada majilis umum seperti ini ada majilis khusus seperti majilis majilis tariqah majilis-majilis kajian kitab terbentuk kita diribat sudah mengkondisikan model jama'ah khusus kita sudah mulai diribat cemutan itu Bapak Ibu cuma udah ngamuat doain nanti biar cepat selesai di buaran dekat BSD ada sekitar 3000 meter kita mau buat masjid dan rumah suluk tempat-tempat latihan zikir nanti dan ngaji kita setiap hari orang ngaji insya'ah insya'ah ini baru mulai baru mulai dibuat jogol ala jawa baru kita buat nanti masjidnya disitu insya'ah nanti bisa ngaji disana deket kok keluar tol gak jauh insya'ah insya'allah satu lagi ada di berapa ada ada dia lah Assalamualaikum 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 Ustaz tadi dikatakan bahwa dalam kita misalnya contoh tadi dalam kita bulan kata tadi tidak usah banyak tapi yang penting pendalamannya gitu jadi apakah kita ada waktu ketika kita memakan sholat nah itu kita sedikit tapi makannya pendalamannya yang kita apa yang kita kita makan buat kejelasan terima kasih Assalamualaikum 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 sholat khusyuk atau sholat berkualitas itu caranya dua aja mengenal yang disembah sehingga terasa waktu menyembahnya dan yang kedua menghayati makna bacaan cuma lebih cepat yang pertama kalau yang kedua mesti jadi santri dulu harus bisa bahasa Arab repot kan ini mau belajar bahasa Arab gak yakin sih wajahnya gak nampang nanti diajarin Nahusorop jadi syarat ya korah ayakra'u kira'atan kawakori'un wadagamakru'un masih kan paling santri doang yang maham itu jadi jangan berhenti di memahami makna capek Pak Mehmet masa dari dulu ngaji memahami makna mulu kenali yang disembah mengenal yang disembah pertama kenal namanya sehingga kenal sifat-sifat yang punya nama sekenal perbuatan yang punya nama baru zat yang punya nama nanti memberi rasa gitu mudah makanya awalnya sholat takbir emang takbir mau dimana-manain apa mau diterjemahin jadi 70 makna sederhana semua orang tahu makna Allahuakbar gak mesti nyantri Allahuakbar hanya Allah yang besar berarti kita itu awal khusyuk jadi khusyuk itu dimulai dengan mengecilkan ego diri kalau perlu tiada lagi ego diri yang ada hanya egonya Tuhan egonya Allah subhanahu wa ta'ala rasakan kalau satu yang besar pasti kita bisa memandangnya memandang Allah bukan dengan mata ini memandangnya dengan rasa yang ada dalam rohani kita ya maka kita kalau melihat orang senang gak senang itu bukan pandangan fisik itu pandangan rasa rasa itulah yang menghubungkan kita dengan Allah dan mana ada rasa kalau gak kenal ya khusyuk itu terjemahan lainnya hormat respek hormat kepada orang sejak kapan kita menghormati orang yang tidak dikenal gak ada maka syaratul hurma ihtiram an na'rif al muhtaram kita syarat kita hormat itu kita kenal siapa yang kita hormati kalau gak kenal ngapain dihormati nah khusyuk itu puncak dari penghormatan dan mustahil orang khusyuk kalau dia tidak kenal siapa yang dia hormati yang dia sembah ya makanya belum kesampaian ngaji asmaun husna ya belum kesampaian ya pernah kita buat juga dengan komunitas muslim di Jerman udah mau selesai tiba-tiba saya gak bisa mereka juga gak bisa terus gak tau kenapa-kenapa-kenapa udah putus aja tapi itu masih ada ya recordnya masih ada silahkan disimak kalau ini ya juga termasuk ada kajian saya dulu ya kajian asmaun husna di komunitas lama kita ada itu jalan pertama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau mau kenalan kenalan nama apa pekerjaan coba kenalan dulu ya nama saya arwazi kerjaan kamu apa gitu gitu gak atau gini ya kamu pemarah ya emang begitu kenalan kan gak kenalan pertama apa siapa namanya ustaz gitu berarti ma'rifat pertama yang wajib diketahui manusia adalah ma'rifat nama mengenal Allah mengenal namanya maka mengenal Sayyidina Muhammad s.a.w. mengenal nama-namanya Allah s.a.w. baru orang akan paham dan tidak mungkin merasakan Allah hadir kalau tidak merasakan Nur Sayyidina Muhammad s.a.w. hadir ya jadi wajib belajar ma'rifatun nabi ma'rifat mengenal sosok nabi itu biasa adi-adis ini kitab yang kita pelajari itu sosok kenabian amal-amalnya syariat-syariatnya tapi ada yang lebih dahsyat ya ma'rifatun asrarin nabi mengenal mengenal rahasia-rahasia keilmu nabi Muhammad s.a.w. itulah yang dia maksud umatku tidak aku tidak tahu tidak diketahui manakah yang terbaik yang dahulu pertama sahabat atau akhir zaman artinya ini legitimasi dari nabi Muhammad s.a.w. bahwa para sahabat mereka utama dalam iman iman sahabat tidak ada yang bisa kita tanggungi iman sahabat Abu Bakar Umar Osman di atas iman mereka iman nabi Muhammad s.a.w. tapi untuk kema'rifatan keilmuan itu jagonya akhir zaman dan saya berharap berdoa semoga negara kita Indonesia karena setelah kita melihat banyak negara yang menganggap dirinya Islam 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 ternyata kebebasan mempelajari ilmu tentang Allah itu cuma di negeri ini ya negeri jiran ada orang ngomong-ngomong ma'rifat difatuhin sesat oleh MUI-nya serius ada orang ngomong buka tarikat syatariah itu sahabat saya difatuhin sesat tarikat Idrisiyah imamnya mengakini bahwa dia dia langsung ditalkin Rasulullah s.a.w. karena jarak nabi sekian abad itu langsung difatuhin sesat di Indonesia biasa saja ya silahkan anda mengaku ketemu Rasulullah silahkan ya yang penting pertanggungjawan rohaninya nah semoga negeri ini menjadi tempat mercesuar bahkan lebih dari mercesuar sumber dari kebangkitan Islam akhir zaman ya insya insyaallah khalas alhamdulillah saya baru tidur satu jam Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma irrahmanirrahim ya karim ya azim ya ghaffari rafur salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad ya Allah yang maha pemurah yang maha penyayang limpahkalah kasih sayangmu kepada ruhaniah nabi Muhammad s.a.w. Allahumma ya Allah ya Rahmanirrahim irhamna fa'innaka khair rahimin ya Allah kami mengemis kasih cinta kepada engkau sesungguhnya engkau lah sebaik-baik yang mengasihi yang menyayangi Allahumma ya Allah inna murtakibu zunuh fa'la ya ghaffiruna illa antah ya Allah kami mengaku kami banyak dosa kami banyak salah kami punya masa lalu yang hanya engkau yang tahu bahwa itu kenurhakaan kepada engkau maka ya Allah tiada yang menutupi aib kami dosa kami kecuali engkau tiada yang menghapus dosa kami kecuali engkau fa'firuna yana maha mohon ya Allah ampunimu jalan kekasih kekasihmu wa'innai rabbana ala zikrika wa ma'rifatika wa syukrika wa husni bayrati ya Allah bantulah kami mengenal engkau bantulah kami berzikir menyebut nama engkau bantulah kami berjamaah ya Allah bantulah kami untuk mudah belajar ya Allah bantulah kami untuk mengenal kekasih engkau Sayyidina Muhammad s.a.w dan bantulah kami mengamalkan sunnah-sunnah beliau Allahumma Allahumma ya Allah a'innai ala an-nukhtama bihusnil khitam bantulah kami ya Allah jika engkau tutup umur kami bantulah kami sehingga kami ditutup dengan cara yang terbaik dengan husnul khatima ya Allah jika engkau panjangkan umur kami panjangkan dalam amal-amal ahli surga jika engkau wafatkan kami wafatkan kami sebagai ahli surga wa isfa'lana ya Rasulullah isfa'lana ya Rasulullah bi syafa'atikal uzma dan wahai baginda Nabi Muhammad s.a.w mohon berikan kami syafa'at dengan syafa'at yang uzma Allahumma ya nur ya nur nawir zulumatikudubina ya Allah yang maha memiliki cahaya mahasumber cahaya izinkan cahaya engkau tumpah ruah mengalir masuk ke dalam rulung hati kami masuk ke dalam fikiran kami masuk ke dalam kehidupan kami sehingga hidup kami lebih terarah sehingga emosi kami lebih teratur sehingga fikiran kami lebih positif sehingga ya Allah hati kami lebih bercahaya hati kami lebih taat lebih kenal kepada engkau Allahumma ya Allah imla'kuluban bi'asma'ika ya Allah izinkan kolbu kami penuh dengan nama-nama engkau nama-nama kekasih engkau nama-nama daripada tasbih-tasbih engkau Allahumma ya Allah idfa'anna kulla syarrin ma'alimna umal na'alam mohon jauhkan semua keburukan dari kami terutama yang hadir yang menyaksikan kajian ini wa nas'aluka jalbal khair ma'alimna umal na'alam ya Allah mohon izin tariklah semua kebaikan kepada kami yang kami sadari ataupun yang kami tidak sadari Allah mustur'a uratina mustur'a urati abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa ikhwarina wa akhwatina wal muridin wal muridat ya Allah terakhir kami mohon tutuplah aib kami dengan keindahan nama-mu dengan cahayamu yang maha indah tutuplah aib guru-guru kami orang tua kami orang-orang yang hadir bersama kami orang-orang yang belajar tentang engkau bersama kami dan ya Allah nas'aluka ya Allah rida'a qawal jannah mohon rida'a engkau ya Allah mohon surga firdausmu ya Allah wa ajirna minal nar bebaskan kami dari siksamu ya Allah Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabal nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah ilahi rabbil alameen inna Allah wa malayikatahu yusallun ala nabi ya ayyuhal adzina amanu salu alayhi wa sallimu wa sallimu wa sallam salat jibreel salam alayki ya rasul salam alayki salam alayki ya habib salam alayki salam alayki salam alayki salam alayki salam alayki salam ala muhammad salam alayki salam alayki salam alayki salam ala muhammad salam alayki salam alayki salam alayki salam alayki dan buat bapak ibu sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini kami ucapkan banyak terima kasih semoga Allah yang membalas semua kebaikannya dan semoga Allah memurahkan rejeki kita memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti amin allahumma amin usikum wa nafsihi bitakwallah wassalam alayki wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati